Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun berada coba lagi bersama saya Atika di Singapura seperti biasa saya selalu share masa-masa di Singapura, hari ini saya masak sambal telur puyuh sama udang ya teman-teman untuk sayurnya saya bikin sup sayur campur-campur, mau tahu apa saja bahan dan bagaimana saya masak yuk teman-teman simak terus video saya, sebelumnya jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih yang selalu mendukung channel saya semoga kita semuanya selalu sehat dalam lindungan Allah dan dipermudahkan segala urusan kita semuanya, amin ya Rpala Alamin untuk pejuang keluarga dimanapun berada, tetap semangat salam sukses dari saya, BMI Singapura jika teman-teman teringin dan bingung mau masak apa hari ini silahkan dicoba di dapur kesayangan masing-masing, happy cooking jangan lupa bahagia, tetap semangat yuk teman-teman kita mulai memasak selamat menikmati seperti ini bahan-bahannya sudah saya siapkan terlebih dahulu saya mau masak sambal, telur, puyuh, dan udangnya ya teman-teman disini ada cili kering bawang merah, bawang putih, terasi, dan asam jawa panaskan minyak secukupnya saya mau tumis bumbunya ya langkah pertama saya mau tumis cili kering yang sudah di blender ini cili keringnya saya simpan di freezer ya sebelumnya saya sudah blender berhubung saya simpan di freezer jadi masih agak peku tumis cilinya sampai sedikit garing seperti ini ya teman-teman jika cilinya sudah sedikit garing dan airnya surut masukkan bawang merah bawang putih sama terasi yang sudah di blender untuk banyaknya bumbu sesuaikan seberapa banyak kita masak ya tumis sampai bumbunya pecah minyak seperti ini ya teman-teman jika bumbunya sudah pecah minyak tambahkan garam secukupnya jangan langsung banyak nanti asin ya kita kasih secukupnya dulu gula pasir secukupnya semua di agak-agak ya teman-teman jadi kita itu masak harus pandai agak-agak ya kemudian masukkan air asam jawa secukupnya jangan banyak nanti asam kita aduk-aduk sampai tercampur seperti ini masukkan udang yang sudah dicuci bersih ya teman-teman biarkan udangnya berubah warna atau sampai masak seperti ini kemudian masukkan telur puyuh yang sudah direbus kita aduk-aduk lagi sampai tercampur seperti ini ya sambal telur puyuh udangnya sudah siap kemudian saya mau alihkan ke mangkok seperti ini ya seperti ini teman-teman hasilnya sambalnya sudah siap sambal telur puyuh sama udangnya sudah siap kemudian saya mau lanjut masak sayurnya ya teman-teman saya mau bikin sup sayur campur-campur karena nenek saya kalau makan harus ada kuah ya teman-teman kalau gak ada kuah nanti susah ya teman-teman maklum ya teman-teman nenek saya sudah tua jadi harus makan yang berkuah-kuah ini lauknya sudah siap seperti ini ya lauk sambal telur puyuh sama udang disini saya gunakan sayurnya wortel brokoli putih tomat daun bawang daun seledri ada sukun ada sawi putih atau kubis panjang jamur tiram udang kering bawang merah bawang putih yang saya iris langkah pertama panaskan minyak secukupnya saja kemudian tumis irisan bawang putih dan bawang merah kita tumis sampai wangi ya sedikit kering sedikit kering seperti ini saya masukkan udang kering yang sudah di blender halus ini untuk penyedap alaminya ya teman-teman biar nanti hasil soupnya lebih enak dan gurih kemudian masukkan air secukupnya tambahkan garam secukupnya lada hitam kalau mau pakai lada putih juga boleh ya biarkan mendidih seperti ini jadi masak sendiri itu menurut cita rasa sendiri kemudian saya masukkan wortel sama brokoli putihnya soupun yang sebelumnya direndam terlebih dahulu saya tambahkan garam lagi ya saya masukkan jamur tiram jangan lupa dirasa kalau kurang garam bisa ditambah lagi menurut saya garamnya sudah pas kemudian kita masukkan sawi putihnya kalau di Singapura ini namanya sayur gubis panjang ya teman-teman terakhir masukkan irisan daun bawang sama daun seledri dan tomat seperti ini ya teman-teman soup sayur campur-campurnya sudah siap biarkan mendidih sekali lagi ya jangan lama-lama nanti terlalu lembek enggak enak sayurnya kita didihkan sekali lagi seperti ini kemudian matikan apinya seperti ini teman-teman soup sayur campur-campur sama sambal telur puyuh udangnya sudah siap untuk dinikmati oke teman-teman sekian dulu ya video masa-masa hari ini terima kasih yang sudah menonton video saya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika teman-teman teringin silahkan masak di dapur kesayangan masing-masing happy cooking bye bye yuk teman-teman kita makan nasi putih sambal sama sup sayur campur-campur alhamdulillah rezeki hari ini selamat menikmati selamat menikmati